Kembali lagi di channel Kokodion, kali ini kita ada di Toyota Driving Experience Mau ngapain? Saksikan aja terus, dari awal sampai akhir jangan di skip Gila, ini keren banget satu mobil pick up menurut gue Luar biasa kerennya Gue kebayang waktu itu Grand Max pertama keluar dengan model yang sedikit aneh Kayaknya orang cemoh gitu Tapi buat yang Toyota ini, gue yakin pasti antusias pembelinya akan lebih gila gitu Jujur secara pribadi gue aja suka banget dengan model mobil ini Ya luar biasa modelnya kotak-kotak gitu Ini kan kalau gue boleh semerek, ini modelnya kayak mobil militer gitu kayak hammer Ya kotak banget, gagah Lu liat ya, di bagian grillnya ini warna hitam dop Yes, Toyota Lampu kotak Ini kayak robot-robot gitu gak Chan menurut lu Chan? Iya Hah? Transformer? Iya Ya kan? Berarti ini sebuah transformasi nih dari sebuah mobil pick up ya Gitu, nah material yang digunakannya ini oke banget sih ya Bodinya gempreng gitu Kalian banget Nah ini nih Lampunya, bahannya masih plastik gitu Dan disini lampu sennya Bumpernya nih Gayanya jadi kayak jeep pick up gitu temen-temen Kayak jeep pick up Material yang digunakannya adalah plastik Ya, cuma gue gak ini loh Apa ya? Tidak menyangka Ternyata Sebuah Toyota Hilux Rangga bentuknya Seperti ini Dan gue bisa liat langsung Juga bisa pegang Liat sampingnya Chan Oke, yuk Oke, di bagian samping langsung aja dari depannya temen-temen Ini dia Disini ada seperti over fender Tapi dia nyambung Ya, dari grill ke bumper Nyambung terus Ini bagian plastiknya Langsung ke over fender Dan disini dia Set lemnya Lampu sen Fungsional Karena sen di depan itu kecil banget Ya Gue masih amazing banget dengan bentuk-bentuk kotaknya ini Lekukannya Iya, lekukan-lekukannya nih Ah, gila Nambah kesan gagah ya Temen-temen Nah, ini dia Di bagian samping seperti ini Dan mungkin hanya ini yang menerangin Hilux Rangga Ya Rangga itu gue teringat dulu seperti kijang Lu ingat gak kijang kapsul, Chan? Kijang Rangga Garang dan Gaya Mungkin ya Apa Garang dan Gaga Nah, kurang lebih gitu lah Nah, disini bagian kunci mobilnya nih Kunci pintu dan Buka pintunya dari samping Ya Hmm, ini dia Keren ya Kita langsung kebak Kita langsung kebak Konon katanya Daya angkutnya bisa mencapai 1,7 ton Ya Dilengkapi dengan pintu 3-way Temen-temen Langsung aja kita buka Jadi buat temen-temen nanti yang Punya usaha Ini, tuh dia Asik banget kan Hmm Ini akan memudahkan nih Untuk ngangkut dan bongkar muatan ya Dan juga kalau kita lihat Bug dalemnya itu Dia udah flat deck Rata Ya Disini Ada Body moldingnya lagi nih Ya, disamping untuk pemanis Dan disini pengait-pengait Untuk ikat talinya Dan inilah Corong untuk isi bensin Untuk isi bahan bakar Oh iya Bicara bensin Mobilnya ada 2 tipe ya Yaitu diesel dan bensin Atau solar dan bensin Nah, untuk masing-masing mesinnya Untuk yang bensin itu sama dengan Toyota Innova Masih 2000 cc Dan yang dieselnya pun Masih menggunakan mesin yang sama dengan Toyota Innova Jadi buat temen-temen Jangan takut kalau pakai mobil ini Artinya spare part melimpah ya Kalau udah dipakai Kalau pakai mobil kijang Betul gak? Nah, juga di rodanya Menggunakan ban Bridgestone Mungkin ini bawaan dari pabriknya ya Bridgestone Duravis Berukuran adalah C195 Ring 14 Jadi cukup tanggung Menggunakan baut roda 5 Dan Suspensi belakang Menggunakan lift spring Ya, luar biasa Sasisnya Keren banget Jadi saya berpesan Untuk merek-merek lain Harap hati-hati ya Mungkin ini akan menjadi best seller nih Di mobil pickup Ya Jadi kalian harus Pasang ancang-ancang Ya, kita lihat bagian mana nih Sekarang, belakang Sedikit Oke, yuk kita ke belakang Ini bagian belakangnya Hanya tertulis Toyota Simple banget kan Tapi memang sesimpel itulah mobil ini Dilengkapi oleh Lampu stopnya seperti ini Sederhana Sen, rem, dan lampu mundur Ya, ini jadi 1-3 gini Sebenernya sih klasik-klasik gitu Tetap mirip Kayak kijang-kijang gitu ya Dan pengait-pengait talinya Ini bagnya cukup kokoh Ya, tetap kotak-kotak gitu modelnya Di sini ada damper Dan ini untuk plat nomor Kita langsung aja ke sebelah Kanan Nah, betul seperti yang gue bilang tadi 1.7 ini 1.7 ini Menunjukkan mungkin kapasitas daya angkutnya ya 1,7 ton Ya, dan di sini Ini ada tangga Untuk mungkin untuk kita naik ke sini ya Nah Jadi Memudahkan untuk Naik Dan di sini ada Gue pakai basah sederhananya Mungkin portal aja ya Atau roll bar gitu Jadi supaya Ada basah kerennya gak tau Basah kerennya roll bar kali Roll bar ya Ya, kalau gue di mobil jeep Ya itu mungkin roll bar lah namanya Jadi fungsinya Kalau lu bawa muatan tinggi-tinggi gitu Muatan lu gak Mentok ke Dinding kabin belakang Kurang lebih seperti itu Cukup keren Gue penasaran sama interiornya Penasaran gak lu? Iya Ya udah Kita lihat interiornya Ini gue lompat Iya dong Gila, gue takut Jadi hitung 1, 2, 3, lompat Oke Langsung aja Di bagian dalamnya Wow Luar biasa Kotak-kotak gini Nah Walaupun mungkin Pickup itu dirancang untuk 3 penumpang Tapi gue yakin Ini akan lebih nyaman Bila dinaikin oleh 2 orang aja Ya, seperti itu teman-teman Jadi Dengan jok terpisah Di bagian supirnya Joknya Nah, bisa Maju mundur Dan ini Recliningnya bisa nekuk Ya Lalu Nah Ini ya Mobil pickup biasanya kan Masih konvensional nih Hanya tarik ulur Tapi kalau ini udah Tuh, otomatis Ya, teman-teman Ke atas sedikit Di bagian plafon Sudah menggunakan model Blue Drew Begini Dan disini ada Lampu penerangan ruangan Kaca belakangnya Kecil ya Seperti ini Ya Terus Sunvisornya cukup Lebar Tapi hanya ada satu Ya Ini kaca spion Untuk ke belakangnya Nempelnya langsung Di kaca gitu Teman-teman Nah, di bagian dashboard Kok gue lebih berasa Ini mobil jeep ya Yang dibikin pickup gitu Ya Asik banget Dashboardnya seperti ini Kotak-kotak semua Sudah ada AC Teman-teman Dan disini ada Lobang lighter Leci dashboardnya Hanya seperti ini Jadi dia gak pakai Model seperti yang zaman dulu Tutup-tutup gitu Ya Nah, ini Kisi-kisi AC-nya Modelnya seperti ini Bisa puter-puter Nah, disini Kotak Tapi saya gak nemuin Ada Tape mobil disini Mungkin itu buat tape Mungkin ini buat tape Oke Terus Di bagian Kaki ini mobilnya manual Teman-teman Kopling rem dan gas Kurang lebih seperti biasa Nah, di door trim Ya Seperti itu bentuknya teman-teman Kacanya masih Model puter Ya Dan Pakai hard cover Begini ya Pintunya Door trimnya pakai hard cover Gini Cukup solid Disini Tombol untuk Lampu hasar Dengan setir Model Palang 3 Kelaksanya seperti ini Manual 5 speed percepatan Bermesin bensin 2000 cc Sudah dilengkapi oleh Apar Dan rem tangannya Disini Posisinya Dengan daya pandang Yang cukup Enak Jadi Gue berasa bawa jeep Tinggi banget Ini keren banget Ini keren banget Lo harus punya Lo harus coba Ya Dan lo harus cari Informasi Kemana Ya Harus cari informasi Gimana cara ngedapetin mobil ini Sama Spek-spek lengkapnya Nanti gue kasih bocoran Lo harus hubungin siapa Dan ini Ruangan mesinnya Luar biasa Ini adalah penunjang Kap mesin Atau kap motor Oke Inilah Mesinnya Dual VVTi 4 silinder 2000 cc Bermesin Bensin Nah ini Yang gue bilang tadi Sama dengan Toyota Innova Bersese 2000 Keren banget Jadi Gak takut Ya Oke lah Oke temen-temen Kayaknya kita mau lihat Apa lagi nih Ngerasain ya Test drive Yuk langsung aja lah Kita test drive Jadi gue akan lebih percaya nih Sekarang Kenapa? Karena gue test drive itu Mobil pick up Mobil beban Dan sekarang Ternyata mobil ini ada Muatannya nih Pasir Seberat Katanya 1,7 ton Yuk Oke lah Kita langsung Dan kebeneran Dapet testnya Yang diesel Oke Kalau yang diesel Udah ada ini aja nih Tip mobilnya Pertesan tadi disitu Ada radio Oh iya Gue lupa bilang Kalau kaca spionnya itu Pandangannya enak banget Yuk langsung aja Kita test ya Langsung aja kita test Ya kebeneran kita dapet Yang mesin diesel Nah Kita langsung Di speed bump Speed bump itu Gajul-gajulukan Tuh dia Ya Ditambah muatan 1,7 ton Ini enak nih Nah sekarang kita masuk ke Tanjakan Temen-temen Terus juga ke Flooding tub Flooding tub artinya apa Can? Nah itu pokoknya Ada yang basahnya lah ya Nanjak selalu basah nih Cus Banjir 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 Wuss Wih Waduh gak kambil Sorry Iya Gak apa-apa lah Nah terus radius Radius puter ya Temen-temen Ini Kata si Bapak yang nemenin Radius puternya Hanya 4,9 meter Jadi Lincah Pastinya lincah Sangat cocok Di perkotaan Dan di pedesaan Di pedesaan Apabila menggunakan Mesin diesel nih Tanjakan Dan lain-lainnya Oke banget Tapi bantingannya enak ya Gak apa Nah nyaman kan Gak seperti lu lagi naik pickup kan Iya Nah itu dia Sensasinya seperti itu ya Ini akselerasi nih Kayaknya ini jadi Kalau sopnya Knek pun Lebih enak Knek Bisa tidur Gue yakin Knek pules Ya Jadi Saya anjuri Buat Pengusaha-pengusaha Kayaknya gak usah pakai knek lah Mobilnya nyaman Karena nanti kalau pakai knek Pasti ini Kneknya tidur Iya Bos rugi lah Udah gaji-gaji kenaik Iya gak Nah itu asik tuh Mandovernya Zik-zak ini Zik-zak Oke Sip ya Cukup ya Cukup Oke Cukup Keren banget Keren banget Pokoknya keren banget Lu gak akan nyesel Apabila nanti lu Ambil mobil ini Dan gue pikir Mobil ini gak sekedar Hanya untuk Mobil beban Mobil kerja Atau ini Atau mobil Kerja ya Beban kerja Atau buat Usaha Tapi Mobil ini juga Sangat cocok Untuk didandanin Ya Untuk kita pakai Untuk gaya-gayaan lah Mungkin teman-teman Kayaknya segitu aja Saksikan terus video-video berikutnya Jangan lupa ya Apabila video ini bermanfaat Silahkan share Tunggu terus ya Video kokodion yang berikutnya Semoga makin kesana Makin keren Ya Terima kasih And God bless you Sub indo by broth3rmax